Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau cerita sedikit tentang hari ini ya jadi hari ini, hari saya merekam video ini adalah hari ke 6 dari kelas professional Nopiko certification dari Indonesia Nopiko Society batch yang ke 10 sebuah batch yang istimewa sebenarnya setiap batch itu istimewa tapi, ya saya ceritakan keistimewaan yang 10 ini adalah pertama-tama, ini batch yang tentu saja gak pernah dibayangkan waktu pertama kali kita bikin angkatan 1 2014 angkatan 2 mungkin 2015 atau 2016 angkatan 3 2017 dan seterusnya bahkan ketika tahun lalu kita buat versi online-nya ini adalah angkatan yang alhamdulillah jumlahnya so far paling banyak pesertanya sangat beragam yang paling jauh itu dari Kalimantan jauh lah itu suami istri yang kedua dari Makassar gitu ya dan yang di Pulau Jawa juga tersebar tidak hanya pesertanya tapi juga mentor-mentornya itu juga orang-orang yang apa ya, betul-betul menyungguhi peran-peran yang dikontribusikan dalam program ini sehingga saya berkesimpulan ya bahwa kelas NLP Coach ini adalah kelas yang menggambarkan sebuah kerja yang namanya kerja cinta kenapa begitu ya karena kelas ini memang diikuti dengan menggunakan biaya tapi kalau saya coba timbang-timbang antara biaya yang pada akhirnya mungkin nanti ya sedikit untuk menutupi kos masing-masing orang gitu yang terlibat disini tetap jauh lebih banyak yang dikeluarkan tetap jauh lebih banyak effort yang teman-teman panitia peserta mentor itu keluarkan jadi antara pengurus atau panitia itu punya peran namanya menyelenggarakan tapi juga ada yang namanya peserta yang untuk ikut juga effort kalau tidak ada peserta kelas ini tidak ada dan kelas ini hanya bisa berjalan juga berkat mentor ya facilitator atau trainer itu sepaket juga dengan mentor jadi itu perannya sama karena ini kelas yang tidak bisa satu arah kelas yang isinya banyak sekali latihan dan latihan itu butuh dipandu oleh mentor jadi ini kelas yang sebenarnya proses belajarnya itu kayak satu quote yang cukup terkenal common quote ini datang dari mungkin dari Afrika gitu ya suku Afrika yang mengatakan yang dalam bahasa Inggris punyinya adalah it takes a village to raise a child ada yang juga versi it takes a village to raise a man butuh satu desa untuk menumbuhkan seorang manusia atau seorang anak untuk melahirkan satu orang certified dan albico itu butuh satu komunitas ini untuk mendidiknya gitu jadi kalau saya ya saya lulus maka itu ada peran trainer fasilitator yang ngajari ada peran mentor yang memimping saya ada peran teman saya yang mau menjadi teman berlatih saya itu yang juga krusial jadi ya kesimpulan saya ini adalah kerja cinta kerja cinta bukan bukan hanya dari penyelenggara tapi kerja cinta dari seluruh orang yang mau terlibat karena orang yang ikut menjadi peserta itu berarti orang yang percaya percaya bahwa ilmu ini layak untuk dipelajari percaya bahwa saya bisa belajar percaya bahwa penyelenggara mentor fasilitator itu adalah orang-orang yang 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 bisa saya jadikan teman belajar gitu nah orang-orang yang mau jadi fasilitator mentor juga sama percaya bahwa teman-teman ini mau belajar percaya bahwa memang ini adalah aktivitas yang layak untuk dijalani jadi ini luar biasa sih tidak untuk mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan lain di NAPS itu bukan kegiatan yang yang apa yang yang kelas yang lebih rendah dari ini bukan untuk itu ya tapi saya lagi pengen cerita aja ya saya lagi pengen cerita kelas NAPS ini karena sesuatu yang saya membahagiakan yang saya rasakan di hari ini jadi sepertinya saya mau mulai mencicil ya lewat vlog ini serial tentang NLP Coaching ya sebagai bagian dari niatan saya juga nanti pengen menulis buku tentang NLP Coaching belum kesampaian dalam arti belum jadi baru ada artikel-artikel pendek yang semua saya tulis tapi belum belum berlanjut dan belum jadi satu buku moga-moga insya Allah nanti akan jadi karya berikutnya tapi mungkin sambil menunggu ke arah sana ya barangkali itu bisa dicicil pemikirannya paling tidak lewat vlog ini jadi saya pengen bercerita bagaimana ide tentang NLP Coaching ini kenapa ini disusun kenapa kami kok menyungguhi proses untuk mengerjakan hal ini ya mungkin itu juga sebabnya Alhamdulillah ada orang-orang yang akhirnya percaya percaya mau belajar bareng percaya mau bertubuh bareng orang-orang orang-orang yang jadi mentor itu menarik ya saya pada saat misalnya jadi mentor mengobservasi kemudian mementoring yang sedang belajar itu menariknya adalah kami selalu sama-sama belajar banyak jadi prosesnya bukan saya mengajari ada bagian itu tetapi juga saya belajar dari proses yang sedang dilalui oleh para coach dan calon coach dan coachingnya itu yang menarik nah coaching sebagai teman berlatih itu juga belajar banyak karena dia harus menghadirkan sesuatu yang real yang sungguh-sungguh supaya bisa di follow up dalam proses coaching yang sebenarnya dan ketika dia sungguh-sungguh dia juga mendapatkan manfaatnya gitu nah coachnya juga begitu calon coachnya juga begitu ya dia belajar dari 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 mentornya dia belajar dari coachnya kalau teman-teman nonton salah satu video demo coaching terbaru kami Bu Teni yang jadi coach di video tersebut tiba-tiba menyebutkan bahwa outcome-nya adalah pengen bisa sholat taju tiap malam itu kan sebuah tohokan dan tamparan bagi saya sebagai coachnya gitu ya iya iya harusnya saya saya punya punya outcome seperti itu juga ya itu yang menarik dari proses untuk belajar coaching jadi dan mohon doanya moga-moga ini akan menjadi sebuah serial yang bisa teman-teman ikuti sehingga bagi yang sedang belajar jadi coach aliran apapun ya masa apapun berkurang apapun bagi yang belum pengen tahu dan ya bagi yang penasaran juga boleh bagaimana NLP itu sebenarnya sangat compatible dengan coaching tentu saja NLP bisa dipakai dalam konteks yang lain tetapi dengan coaching itu sesuatu yang sangat compatible sampai sini dulu saya mau ucapkan terima kasih buat seluruh pegiat di Indonesia NLP Society dan spesifik buat hari ini kepada seluruh orang-orang yang terlibat di dalam penyelenggaraan kelas professional NLP certification dan kepada sahabat-sahabat yang selama 6 hari ini tidak jadi panitia tetapi datang ikutan menyima ngobrol itu sangat membasarkan hati karena ada yang begitu selalu ada yang datang pengen ketemu dan itu saya pikir sesuatu yang membahagiakan kepada semua orang yang sudah terlibat moga-moga Allah mudahkan kehidupan berkat kerja cintanya bagi yang sedang berproses medicoach kata kuncinya cuma satu yaitu latihan 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 berlatih berlatih dan berlatih siapa yang maju terus insyaallah akan sampai di tujuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih